Hai semuanya, sudah dengan permintaan kalian yang minta buat aku bikin tutorial make up Hai semuanya, kalian jangan kaget ya, lihat muka no make up aku Terus juga aku lagi cerawatan, soalnya lagi dapet, tapi gak masalah sih Yang pertama, aku pakai penampil dari Garnier, yang komplit yang break up Aku buka, terus aku tep-tapin gitu ya, aku buka aku, secukupnya sih Maaf ya, kerja aku kecil banget, soalnya aku belum beli kasih yang besar Eh, maklum lah ya tutorial pertama Terus aku oles-olesin gitu Pokoknya sampe merata ya gengs Dan kalian yang sepuluh tau, ini tuh bener-bener bagus banget buat kalian yang punya kulit kusam Kayak aku misalnya kurang putih atau gimana, itu bener-bener nge-cover banget Ngat-ngat Tapi ingat, kalian harus bener-bener nge-aplikasinya terus rata Tuh kan, muka aku jadi keliatan lebih putih sedikit daripada yang tadi Kayaknya aku bakal ganti kaca deh, soalnya biar bagus di kamera Yang kedua, aku langsung pakai foundation dari Maybelline Fit Me, yang matte and pearless Aku tipenya yang normal to oil, soalnya muka aku sangat kering Jadi aku juga tiba-tiba orang yang suka sama makeup yang glowing Pertama, aku tap-tapin dulu ya ke tangan aku Aku nggak pakai kuasa, soalnya aku nggak ternyata aku lebih nyaman kalau pakai tangan Oke, aku tap-tapin Ternyata kurang Oke, kayaknya aku bakal ganti kacinya aja Biar nyaman gitu sih Terus, aku aplikasiin pakai beauty blender Soalnya aku udah pernah coba pakai brush Ternyata nggak enak dan lebih enakan pakai beauty blender Itu lebih merata gitu buat nge-blend Ini aku pakainya yang warm nude Warnanya Ini sih emang Maybelline ini Kalau di tap-tapin pertama ke muka itu Pasti bakalan lebih terak ya Tapi nanti lama-lama pasti Ini bakal nyatu gitu Sama tone muka kita Bener-bener nggak cover sih ini Serius, ini recommend banget buat kalian Yang merata ya Jangan sampai enggak Udah deh, kayaknya cukup Aku kan ada jerawat nih Yang kelihatan banget ya Jadi aku mau pakaiin lagi sih Yang tadi foundation yang fit me itu Aku tertep-tapin ke jerawat aku Sama bakas jerawat aku Biar agak Nggak kelihatan sih Agak nge-cover sedikit gitu Aku nggak pakai concealer Soalnya Aku ini cuma makeup Buat sehari-hari doang sih Buat kayak Main doang sebentar gitu Jadi aku nggak mau yang kayak Gimana banget Ketiga Aku langsung pakai eyeshadow Aku pakai eyeshadow wardah Yang Klasik ya Tapi kayaknya kalau nggak salah Ini serinya A deh Kalau nggak F Aku lupa pokoknya Aku mau pakai yang warna coklat Saat online aku Aku mengaplikasinya pakai Ini sih Apa ya namanya Ini bawaan gitu deh Dari wardahnya Soalnya aku udah pernah pakai Pakai brush gitu Ternyata tuh Warnanya kurang pigmented banget Terus sama tangan juga Tapi entah kenapa Kalau pakai aplikatornya ini tuh Bener-bener warnanya tuh Pigmented Mungkin nggak terlalu terang ya Kelihatan di kamera Soalnya Emang ini warnanya Bener-bener Pigmented Cuman tuh Yang kalem gitu loh Pokoknya bagus sih Terus Biar Rata gitu Nggak kelihatan banget Gimana Aku Blend pakai Kuas Blend Terus sampai Merata Biar warnanya tuh Rata loh Nggak Cuma Satu Soft Doang gitu loh Apa sih Aku mau pakai Blush on Tapi Tunggu dulu Aku nggak pakai blush on Yang kayak Blush on biasa Aku Pakainya tuh lipstick Karena Nggak tahu kenapa Ini tuh Justru lebih bagus Terus juga Agak nutup Sama under eye-nya aku Jadi bagus banget Aku kayaknya mau pakai Yang jasmis aja ya Bakal pakai Yang jasmis aja ya Yang modelnya Stick gini Ini namanya Jasmis lip color Biasa yang stick Aku Suka banget Pakai blush Yang model lipstick gini Soalnya Kalau pakai blush on Yang biasa aku tuh Nggak awet Aku tap-tapin Gitu Terus aku juga Suka banget ya Kalau pakai blush on Itu di Bawah Mata As di kantong Mata aku Aku tuh kebetulan Mata panda banget Jadi ini tuh Saat membantu Sekali Aku kayaknya Nggak mau pakai Yang kayak jelas banget Gitu deh Soalnya ini siang hari ya Mata Aku belum matanya Pakai Mascara dari Maybelline Yang hyper curl Volume express Waterproof ya Disini Ini bentuknya Ini tuh Nggak tahu kenapa ya Ini tuh Enak banget dipakai Terus juga Nggak belepetan gitu Mungkin karena Bentuk dari si Kuasnya itu Emang melengkung gitu ya Oh ya But anyway Aku nggak bisa ya Make up Kalau misalnya Kacanya tuh Nggak dipegang Aku nggak tahu kenapa Aneh banget Jadi dulu Emang kayak gitu Ini sih bener-bener Waterproof ya Aku sarani banget Buat kalian Yang Muslim Tentunya Buat Wudu gitu Emang susah sih Ilangnya Bener-bener Waterproof Masih Kelihatan tipis ya Soalnya juga Aku emang Tipe orang yang Bulung matanya tuh Emang tipis banget Tapi aku bakal Timpa-timpa Terus lagi Biasanya aku Pakainya berkali-kali Biar Kelihatan Tebel Sebenernya ini Nggak volume Express banget sih Cuman Ngebantu aja sih Buat aku Yang Kayaknya ya Lumayan lah ya Buat Belum mata aku Yang seperti Tipis gini Aku juga tadi Pakai di bawah Terus lanjut Ke alis Buat kalian yang sering Nanya nih Kok alisnya Bagus banget sih Kak Kayak di film gitu Aku cuma pakai Pencil aris Eyebrow pencilnya Dari Wardah Kelihatan nggak Ya Yang warna Black tentunya ya Aku nggak tahu kenapa Nggak terlalu suka Warna coklat Dan sering Keajarin dong Pakai Pencil alis Gitu Bingin alis Nih Aku Pertama Aku Gem Apa sih Garis lurus Gitu dulu Emang alis aku Bener tipis banget ya Cuman aku tuh Sukanya tuh Modalnya tuh Yang kayak lurus Gitu Yang Korea Korea gitu Sebenernya sih Alis aku tuh Kayak Naik ke atas gitu loh Tapi aku Sukanya tuh Gemernya tuh Yang lurus Gini Terus aku bingkai Jangan lupa ya Diruncingin Belakangnya Oke Terus Sudah banyak Kalau aku sih Agak disisain ya Biar keliatan natural gitu Jadi Apa sih Rambut Rambut Alisnya masih Kelayatan gitu Biar keliatan natural Gitu Siss Nanti lanjut lagi ya Yang kedua Mempercepat waktu Terus aku udah jadi Yang satu Yeay Mokaku emang beda banget ya Alisan sama Engga Soalnya Alis aku emang tipis Jadi aku selalu Gambar yang tebel Alis-alis Cetar Memang bahana Aku Langsung Pakai Bedak Aku ini Pakainya Lose powdernya Porn's BB Tau sendiri ya Ini tuh bener-bener Apa sih Magic powder Banget sih Emang kayak Namanya Porn's magic powder Itu bener-bener Ngecover Terus juga Kayaknya Semua bitu vlogger Yang ternyata Menguji Memuji banget sih Sama ini Si bedak ini Ya 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 Kutepin dulu ke tangan Aku Belen pakai Kuas Yang besar Oh ya Buat kalian Yang Nanya sih Nantinya Kenapa sih kak Selalu pakai bedaknya tuh Terakhiran gitu Soalnya Pertama Tuh biar Apa sih Nggak kena alis Saat bikin alis tuh Jadi nggak Apa sih ya Susah deh ngomongnya Biar enak aja tuh Biar nggak hilang gitu Kalau misalnya Kesek-kesek gitu Bikin alis Sama buat Blast on-nya juga Aku udah Survey sih Emang udah membuktikan banget Emang lebih awetan Blast on tuh Dipakai dulu Sebelum Bedak Gitu Btw kayak Apa ya Kayak salju gitu ya Kena angin Hello Yang ratai ya Sis Oke Otw mulus banget sih Mukanya Padahal enggak Ya Blast on saya hilang Oleh bedak ini Jadi Terpaksa Akan saya pakai lagi Biar Kelihatan sih Tadi kayaknya Sedikit agak hilang gitu deh Terus buat kalian Kak Kenapa sih Kok pakai blast on-nya Kayak badut gitu Iya Soalnya Kalau aku Blast on-nya Nggak kelihatan tuh Muka aku tuh Bener-bener Pucat gitu loh Aneh kan Oke 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 Good Tap-tap Terus Sampai kelihatan meronah Oke Oke Sepertinya cahayanya Akan hilang Karena ini adalah Rekaman pakai handphone Jadul Ke Bibir Lips-lips Aku Pakainya selalu Lip Tein-nya Eh Lip cream-nya Dari Wardah Yang nomor 07 Sebelumnya Sebelum makeup Aku emang udah pakai ya Pardah Lip cream Yang lain Warnanya Pink Nomornya 11 Biar nggak pucat-pucat Gitu ya Beb Biasa Aku selalu Pakainya tuh Munanya Ombre Gitu Tetep Cine Biar kelihatan Korya style gitu Agak maksa sih ya Maaf Ya Ya Cahaya Please kami jangan pergi Karena ini Sedang membuat Video Dengan handphone jadul Terus Aku pakai Highlighternya Karena aku udah gak punya Highlighter Jadi aku pakainya Tetep tadi Yang Eyeshadow Classic Aku pakai yang Warna Silver Lumayan lah ya Bagus Terus juga Ngirit Biar nggak Harus beli Highlighter Gitu Cahayanya Sepinya Terus selalu Merduk Please Lumayan sih ya Kalau siang Aku nggak terlalu Bang Terus aku pakai Di alis gitu Biar Memper jelas Bentuk alis gitu Biar glowing Set Oke Di atas bibir ya Biar keliatan membentuk gitu Bibirnya Terus jangan lupa Di hidung Biar keliatan mancong Sis Oke Lumayan lah ya Lanjut Aku pakai Pensil Alis yang Warna putih Buat di Underliner Eye aku Biar keliatan Apa sih Nggak pucat aja sih Tapi Kayaknya emang Ini kebiasaan deh Aku selalu Make up Pasti pakai ini Ini dari Jasmis Ini awet banget Bentar Udah berapa tahun Sih Nggak aku buang Udah semuanya ya Sepertinya saya keser dulu Ya Cahayanya Biar mantul Terus yang terakhir Saya pakai Beauty Pixie Kit Aku wakit Yang Spray Biar Awet Aku mati Di perpestanya Terus aku Semprot 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 gitu Jangan terlalu Basah ya Ini sih Pertama Semprot Kayak Buter-buter Tapi lama-lama Nggak bakal Ngeresep Dan ini Bener-bener Awet banget Sih Buat makeup Kalian Hasilnya Make up look Ala-ala Uncaal Ketika OOTD Dan juga Foto Maaf ya Menggunakan Kamera Yang ponjero Dan juga Kamar yang Berantakan Support aku Terus ya Biar banyak Video Thanks for Watching Dadah Bye